Intro Kiai Haji Mas Mansyur tergerak untuk membebaskan derita yang dirasakan rakyat dengan memberikan ide-ide tentang perjuangan mencapai kemerdekaan Taukah kalian, tokoh asal Surabaya ini termasuk dalam 4 serangkai pergerakan nasional di Indonesia Beliau bernama Kiai Haji Mas Mansyur Lahir di Kalimah Sudik pada tanggal 25 Juni 1896 Beliau mendapatkan ilmu tentang Islam dan nasionalisme pada saat ia belajar di perguruan tinggi Al-Azhar, Mesir Sekembalinya ke Indonesia, ia bergabung dengan syarikat Islam yang dipimpin oleh Hoseok Raminoto Di sana, ia dipercaya sebagai penasihat pengurus besar syarikat Islam Beliau yang aktif dalam bidang jurnalistik dan organisasi Membuat ia tertarik masuk organisasi yang bernama Muhammadiyah Setelah menerima ajakan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1921 Muhammadiyah pertama kali dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1902 di Yogyakarta Pada saat itu, Muhammadiyah terus berkembang menjadi organisasi Islam yang besar dan tersebar hingga hampir ke seluruh Jawa Dalam organisasi Muhammadiyah ada lima pemimpin yang disebut lima matahari Mereka adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Fahrodin, Kiai Haji Hisham, dan Kiai Haji Mas Mansyur Kiai Haji Mas Mansyur terpilih sebagai pengurus besar Muhammadiyah pada Oktober 1937 Pada saat di Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansyur prihatin dengan penindasan yang dilakukan oleh para penyajah Belanda Kiai Haji Mas Mansyur tergerak untuk membebaskan dirita yang dirasakan rakyat Dengan memberikan ide-ide tentang perjuangan mencapai kemerdekaan Upaya Kiai Haji Mas Mansyur dalam memperjuangkan kemerdekaan Dilihat dari bagaimana ia terlibat dalam melahirkan organisasi yang bersifat federasi terhadap organisasi Islam lainnya Seperti Majelis Islam Aklah Indonesia pada tahun 1937 Yang didirikan beliau bersama Kiai Haji Hisham Asyari dari Nadatul Ulama Di masa kepemimpinan beliau di Muhammadiyah, ia membuat kebijaksanaan yang dikenal dengan 12 langkah Muhammadiyah Seperti rejang Kiai Haji Mas Mansyur tidak hanya di Muhammadiyah saja Namun beliau juga sempat diangkat sebagai anggota PPKI Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Selama di PPKI, Kiai Haji Mas Mansyur menjalankan tugasnya sebaik mungkin Dalam kemerdekaan Indonesia, PPKI berperan mengesahkan Undang-Undang 1945 Mengangkat Soekarno menjadi Presiden dan juga Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Serta mengesahkan Pancasila Setelah proklamasi dikumandangkan, Kiai Haji Mas Mansyur membantu Surabaya Dalam mempertahankan kota melawan sekutu Hingga akhirnya, ia ditangkap oleh pihak Belanda Dan diminta untuk membuat bidato untuk meyakinkan masyarakat Surabaya agar menyerah Namun ia menolak Akibatnya, Kiai Haji Mas Mansyur dipenjara di Kali Sosok Surabaya Pasca ditahannya beliau di penjara Kali Sosok Surabaya Beberapa bulan kemudian, otakannya pada tanggal 25 April 1946 Beliau meninggal dunia Itu dia catatan kaki dari Kiai Haji Mas Mansyur Kira-kira siapa lagi toko yang kita bahas? Jangan lupa di-follow, like, dan subscribe